Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lati dan juga weight genius Dimana lagu latih ini lagi populer Banget ya jadi Manjak banget orang yang udah Buat latih challenge ini terutama para tiktokers Yang dimana Dengan cepatnya lagu latih ini Populer banget di kalangan Berbagai usia Mau itu di anak-anak, remaja bahkan yang sudah dewasa Jadi Pasti penasaran dong latih itu Apa maknanya sebenarnya Kemudian siapa pencipta dibalik suksesnya Lagu latih jadi Jangan kemana-mana stay tune di Youtube kita World Genius ini Merupakan anggotanya itu Orang-orang Indonesia Dimana itu mereka itu terbentuk Mulai tahun 2016 ya Di tahun 2016 Mereka itu ada 3 orang Tapi yang satunya keluar di tahun 2019 Dan tahun 2019 masuk satu lagi Jadi tetap 3 orang Jadi kira-kira siapa yang keluar siapa yang masuk Nah kita bahasin disini ya Oke World Genius merupakan grup disc joki asal Indonesia Yang merangkotakan Reza Octavian Eka Gustiwana dan Gerard Liu Nah grup ini dibentuk sejak tahun 2016 Dan merilis lagu pertama mereka di tahun yang sama Dengan judul DPS Mereka itu berasal dari Jakarta Indonesia Mempunyai musik bergenre EDM dan Pop Instrument Doe and Truntable Tahun aktif dari 2016 sampai dengan sekarang Mereka di bawah label music indie Dan ada beberapa artis yang terkait dengan mereka ya Di antaranya Dolph Chandra Liu Prince Hussein Daniel Rimaldi Cerita Utami Midnight Quickie Sarah Fajera And Yellow Cloud Dimana lagu latihan ini mereka featuring Sarah Fajera ya Dan langsung nge-booming banget nih lagu ini Dan mereka juga mempunyai situs web yaitu RedGenius.id Anggota mereka yaitu Reza Octavian Yang dimana bergabung dari tahun 2016 sampai dengan sekarang Kemudian Eka Gustiwana Dari tahun 2016 sampai dengan sekarang Dan Gerard Liu Di tahun 2019 sampai dengan sekarang Nah jadi Gerard Liu itu adalah Anggota yang menggantikan Bill Tenner Dimana Bill Tenner itu aktif dari tahun 2016 sampai 2019 Dan keluar di tahun 2019 digantikan oleh Gerard Liu Yang aktif di tahun 2019 sampai dengan sekarang Nah RedGenius ini mulai mengolah musik bersama pada tahun 2016 Sebelum mereka mengolah musik bersama Mereka itu mempunyai Ya Rakan Rauh Una bakal lanjut lagi ya Tadi Una udah bilang Sebenernya mereka itu passionnya berbeda-beda ya Enggak sama Jadi dari passion yang berbeda itu Mereka membuat suatu passion yang baru Sehingga tercipta Musik-musik yang Kalau di Indonesia itu Rasanya masih asing Untuk sebagai musik pop Indo ya Seperti itu Kemudian RedGenius ini Dengan lagu latinya Mereka meraih popularitas Meraih penghargaan yang sungguh luar biasa ya Rakan Rauh Dimana pada setiap tahunnya itu Mereka itu terlibat dalam ajang berskala lokal maupun internasional Wah keren banget ya Di antaranya adalah Viral Fest Asia Festival Bangkok 2017 Sound Rinalin Bali 2018 Local Act for Yellow Clause Indonesian Tour 2018 Sky Garden Bali 2018 Local Act for The Chainsmoker Live in Concert Jakarta 2018 SHVR Jakarta 2018 Dan 2019 Dan sebagainya Nah itu dia tadi Dan RedGenius ini Moh merilis track-track yang melintasi berbagai genre Elektronik Serta menggandeng beberapa musisi Nah yang sudah menyebutkan tadi ya Seperti yang laku lati mereka menggandeng musisi Sarah Fajira Beberapa pencapaian fantasus buat jenius Dengan lagu mereka lati Di tahun 2020 Di antaranya adalah Nomor 1 di Spotify Indonesia Top 50 Nomor 2 di Spotify Veral Top 50 Global Nomor 1 di Spotify Veral Top 50 Indonesia Nomor 1 di iTunes Indonesia Top 2020 Nomor 1 di Jux Indonesia Top 100 Nomor 1 di Deezer Indonesia Top 300 Nomor 1 di Reso Top 30 Global Nomor 1 di Reso Indonesia Top 20 Nomor 1 di TikTok Global 2020 Dan nomor 1 di Sazam Chart Indonesia Serta menduduki puncak tanggal lagu Di beberapa radio ternama Di kota-kota besar di Indonesia Dan kalau di ROFM itu sudah banyak kemarin Yang merequest lagu lati ya Sikit Kak puterin lagu lati dong Kak aku pengen dengerin lagu lati Dan penggabarnya lagu lati itu banyak banget ya Dan Nuna gak tau apa Sambil di rumah mereka gini-gini ya kan Mengikuti gaya lagu latinya Dan kalau di ROFM itu Yang paling suka puterin lagu lati itu adalah RG Idris Ya Karena RG Idris Dia suka banget lagu lati itu Jadi kayak lagu lati ini termasuk dalam Best favoritnya Mereka tuh mendapat penghargaan itu gak di gancah nasional aja ya Tetapi juga di gancah internasional Jadi mereka udah go internasional wajar-wajar saja dong Kalau musik mereka itu Menggambarkan hard, upbeat, pumping, crazy drop Wah keren banget nih RG Idris Dan lagu lati ini menjadi viral Apalagi di tiktok Karena tadi udah bilang ya bahwasannya Itu lagu lati termasuk nomor 1 di tiktok global 20 Wah pantes banget nih Top 20 tiktok global dan di nomor 1 Wah keren banget ya Dan itu tadi word jeniusnya Sekarang kita masuk ke lagunya ya Ke lati Makna dari lati itu Nah jadi Mama Nuna juga orang Jawa ya Jadi Nuna sempat nanya ke Mama Itu di rapnya kan bahasa Jawa Jadi Nuna nanya Ini artinya apa gitu Tapi Mama yang tau cuma baris pertamanya aja Yang Koe Raiso Melayu Saka Kesalahan Artinya kan kamu gak bisa lari dari kesalahan Tapi yang baris keduanya Mama gak tau lagi Terus Mama bilang Itu bahasa keraton Soalnya kan kalau di sini puan Bahasa Jawa itu masih bahasa Jawa kasar ya Bukan yang halus dan keratonnya Jadi kita bahas Tentang makna lagu dari lati Dan ini udah banyak banget yang nanya-nanya Apa sih sebenarnya makna dari lagu lati itu ya Dan una juga ini Nah ini dia nih ada di sini Lagu lati trending di twitter dan sempat booming di tiktok pada beberapa waktu lalu Dirilis pada tanggal 27 Februari 2020 Lagu yang diciptakan Word Genius Ini berlaburkan unsur electronic dance music Atau EDM dan tradisional Jawa Nah lagu lati dinyanyikan oleh Sarah Fajira Dari Surabaya Lati sendiri memiliki makna lidah dalam bahasa Jawa Nah bener kan Jadi lati itu memiliki makna lidah Artinya jaga perkataan Karena kan sudah dibilang juga Mulutmu adalah harimaumu Jadi perkataan kita itu bisa menentukan seberapa sakit hatinya orang ketika kita berucap ya rekan raw Dalam liriknya Lati menceritakan kisah cinta penuh kebohongan serta egois Meski demikian Seseorang yang terkukung dalam toxic relationship itu Tumbuh menjadi pribadi yang kuat serta berani Sebabnya Lagu lati menyeratkan penderian serta keberanian dalam menghadapi hubungan yang sudah tidak sehat Lantunan lirik bahasa Jawa dan bahasa Inggris di lagu tersebut pun mendapat respon positif dari warganet Wah itu dia ya Ternyata Di balik keseraman musik videonya yang dikatakan orang banyak Ternyata lagu lati itu ya memiliki makna itu Selain dia terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan egois Dia menjadi orang yang mempunyai pribadi kuat dan penderian yang kuat Sehingga dia tidak mudah goya juga ya disitu Dia menjadi berani dalam menjalani hubungannya Dan kalau yang belum tahu nih lagu latinya yang ini Yang bahasa kalau lirik Jawanya kan yang ini Nah kalau artinya itu kamu gak bisa lari dari kesalahan Harga diri seseorang itu ditentukan dari perkataan Dari ledah maksudnya Jadi sama aja dengan tongkosong nyaring bunyinya ya Artinya ketika seseorang itu mempunyai banyak ilmu dia Berbicaranya itu akan pelan dan menghargai orang lain Buat ketika dia tidak mempunyai ilmu Maka bicara dia itu agak sedikit sombong dan merendahkan Jadi rekan rawadah baiknya kita untuk menjaga lidah kita ya Jadi itu dia tadi makna lagu dari lati Serta sedikit pembahasan tentang word genius Mudah-mudahan bermanfaat ya Untuk kamu pesinta lagu lati dan juga word genius Dan mudah-mudahan kedepannya word genius memberikan karya yang Mengguncang dunia lagi ya Mengguncang kancah nasional dan internasional ya Mudah-mudahan Dan berkat lagu lati ini banyak banget nih yang memuji word genius ya Dan kita juga udah tau dari dulu word genius ini jauh Sebelum lati Kita tau yang dimana ada lagu yang ini nih Yang sweet car Ya kita tau word genius dari lagu sweet car Jadi waktu di lagu lati itu Una memang waduh Wah ngeri banget nih gitu Greget nontonnya gimana itu Jadi kita juga yang nonton secara tersirat kita tau maknanya ya Dan secara tersirat juga Jadi kayaknya itu aja pembahasan kita kali ini Dan kalau rekan rawadah masih pengen pembahasan kita seputar artis ataupun lagu Boleh banget nih Comment langsung ya Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe youtube kita Rasa-ratus lima FM Dan juga berikan komentar kamu untuk konten kita selanjutnya Una bakal ngasih info tentang artis dan lagu apa untuk selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye